Pada saat waktu launching, bus sekolah di Desa Jansimaria dan tambah guduk, turut juga hadir Bapak Kedua DPRD, Sahu Mertua Tambah, dan juga Wakil Kedua, Pak Patat Merohah. Sekarang sudah sakit-sakit anak-anak, sudah jalan dia 8 km. Penempatan dan penyerahan bus sekolah oleh pemerintah Kabupaten Samosir kepada dua desa di Kecamatan Sitio-Tio sudah sangat tepat. Hal ini mengingat rute yang dilalui bus sekolah memang tidak dilalui kendaraan keangkutan umum, sehingga keberadaan bus sekolah sangat bermanfaat bagi anak-anak sekolah. Dengan adanya bus sekolah ini, anak-anak Desa Jansimaria dan Desa Tambah Doluk tak perlu lagi berjalan kaki hingga 7 km atau antar jemput ke sekolah oleh orang tuanya. Selain itu, biaya yang dikeluarkan orang tua juga menjadi lebih hemat karena anak-anak tidak dipungut ongkos saat menumpang bus sekolah. Namun, apa jadinya ketika bus sekolah yang sudah diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Samosir kembali ditarik dari masyarakat? Selengkapnya, berikut wawancara kami dengan kepada Desa Jansimaria dan tokoh masyarakat adat Tambah Doluk. Selamat sore, Pak Kadis. Selamat sore, Pak. Ya, kita mau informasi nih, Pak Kadis. Ketepatan, kita melihat mobil bus sekolah yang diserahkan pemerintah. Tepatnya pada tanggal 24 Agustus tahun 2020. Kita lihat mobil itu sekarang tidak ada lagi di Desa Jansimaria. Tambah Doluk. Dan Tambah Doluk. Kalau boleh, Pak Kadis, apa sebenarnya yang terjadi dengan mobil itu ditarik ke pengkap Samosir? Oke, terima kasih. Sebenarnya, kronologis keadaan bus sekolah yang dilunching pada tahun 2020. Tepatnya di tanggal 24 Agustus. Dilancing oleh pemerintah Kabupaten Samosir, melalui Pak Bupati. Dan juga UPD-UPD yang ada di Kabupaten Samosir. Turut juga hadir Bapak Ketua DPRD, sahabat Mertua Tambah, dan juga Wakil Ketua, Pak Patas Merroha. Pada saat waktu launching, bus sekolah di Desa Jansimaria dan Tambah Doluk, bus tersebut diperuntukkan untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan untuk angkutan anak sekolah dari Desa Jansimaria dan Tambah Doluk ke Desa Cintamaju. Kebetulan di Desa Cintamaju. Keberadaan SLTP, Kecamatan Sityo-Tiyo. Dan pada saat itu, Pak Bupati atau Pempat Samosir menyerahkan mobil itu untuk angkutan sekolah dan operasionalnya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Samosir. Orang tua tidak perlu membayar angkos untuk mengaku anak sekolah demi peningkatan dan membantu masyarakat Kabupaten Samosir supaya makin cinta terah. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bapak mengenai keberadaan Kucitu di pada saat tahun 2022 ini, kebetulan di tahun 2021, tepatnya di bulan Juni kalau tidak salah, atas perintah Bapak Campat Sityo-Tiyo kepada kita supaya bus itu dibawa dulu ke sekretariat dengan alasan untuk pengecekan aset aset Pempat Samosir. Begitulah kira-kira kronologis keberadaan mobil tidak berada lagi di Desa Jantimaria. Nah, dan sampai sekarang semenjak bus itu diperintahkan untuk dibawa ke sekretariat untuk pengecekan aset Pempat, sampai sekarang kami tunggu-tunggu mobil itu tidak dikembalikan lagi ke Desa Jantimaria dan Tembaduluk. Jadi kami atas nama masyarakat merasa kurang enak karena pada saat itu memang bus itu diperuntukkan untuk angkutan aset memang sangat-sangat berguna karena zona pemukiman kami ke SMP Negeri Sityo-Tiyo yang berada di Desa Cinta Maju jaraknya mencapai 7 km jadi kami kasihan melihat anak-anak yang berjalan kaki pulang pergi sekitar 14 km arti 7 km dua kali tujuh lah ya dua kali tujuh pulang balik gitu ya jadi harapan kami dari pemerintah desa dan juga masyarakat terlebih orang tua murid kalau bisa mulai itu segeralah dikembalikan supaya bisa membawa anak sekolah ke sana supaya anak sekolah dari Desa Cinta Maju dan tambah dulu semakin semangat karena anak-anak sekolah ini kan generasi penerus generasi penerus bangsa itu yang bisa kami sampaikan terima kasih 2019 2019 oh 2019 sudah diusulkan itu ya ya sudah diusulkan itu sama Bapak Rabidin Simbolun Bapak Rabidin Simbolun ini sangat mulia ini untuk masyarakat iya jadinya kami berangkat 6 orang toko-toko masyarakat ke rumah dinas Bupati Rabidin Simbolun jadi waktu itu kami usulkan biar ada mobil sekolah di Desa Tambaduluk sama Desa Zumaria karena jauhnya kami bilang sama Bapak itu sebahagian ada 8 km anak-anak sekolah ini sampai ke tempat sekolahnya jadi waktu itu Bapak Rabidin Simbolun ditangkapinya itu waktu itu datang dia ke Desa Zanjumaria ke Desa Zanjumaria meninjau jauhnya sekolah anak kami sama tempat sekolahnya jadi kami usul 2019 jadi waktu itu 2020 2020 dibilang Bapak Rabidin Simbolun itu pasti ada itu dikabulkan berminat kami toko-toko masyarakat waktu itu disini mobil sekolah ini masih senang kami orang tua semua Desa Tambaduluk sama Desa Zanjumaria gak mengeluh anak-anak kami sehat sekarang udah sakit-sakitan anak kami udah jalan dia 8 km pulang balik berarti 6 km dijalani anak kami jadi sekarang kami masih susah Pak masyarakat Desa Tambaduluk sama Zanjumaria kami masyarakat Desa Tambaduluk sama Zanjumaria gak tau ini tak apa-apa ditarik mobil kami kami masyarakat Desa Tambaduluk sama Zanjumaria berkamatannya itu sama Kepala Desa gimana mobil kita itu mobil anak sekolah kita kami bilang itu Pak jadi kata Kepala Desa ini bukan ditarik katanya mau di meperceles asik meperceles asik katanya jadi kami udah berin sana Pak kalau gak pulang nanti mobil kami itu mungkin-mungkin turunnya kami masyarakat Desa Tambaduluk sama Desa Zanjumaria untuk meninat itu ke kantor bupati sama Bapak Pandiko Gultum kami menenggunungku sekarang udah ada itu udah musih arah kami sampai tiga kali untuk meninatkan mobil sekolah kami itu untuk Bupati Pendiko mungkin kira-kira nanti bulan-bulan 6 atau bulan 7 turunnya kami masyarakat Desa Tambaduluk sama Desa Zanjumaria untuk meninat itu sama Bapak Bupati Pendiko Gultum itulah penjelasannya jadi masih jauh kami lihat sekarang ini kalau Bapak Rabin Simbolo ini sangat mulia sama masyarakatnya ditengok nih tempat-tempat ini semua entah apa kehidupan masyarakat ini kalau gak sekarang masih susah anak-anak kami sekolah gak ada dilihat Bapak Bupati kami ini jauhnya dari Desa Zanjumaria sama tempat sekolah anak-anak kami pak tempat sekolahnya itu dimana itu pak tempat sekolahnya tempat sekolahnya pak di Desa Sintamaju Sintamaju ya iya dari untuk dua itu mobil diberikan untuk dua desa kan untuk dua desa pak untuk dua desa pak sekolahnya dari Cintamaju ke Desa Zanjumaria dan Desa Tambaduluk sekitar tujuh kilometer lah ya iya iya pak iya pak berarti anak-anak anak-anak sekarang ini sudah berjalan kaki lah sekarang ke sekolah ya iya iya jadi harapan pak pak sama pemerintah komosok mosir apa harapan pak pak itu pak mungkin bapak pendiku ini ini pun sangat mulia itu untuk masyarakatnya kami menganggap mungkin kembali lagi sama kami mobil anak-anak sekolah kami itu pak perhatikan lah iya diperhatikan kasihan anak-anak kami itu jadi bapak pendiku terima kasih Terima kasih.